Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajoko Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja tes buat modul game dan touch screen ya Touch improve Jadi ini sudah include di satu modul untuk touch screen dan performa ya Kurang lagi bih mantep untuk touch sensitive layer gak mirip-mirip dengan touch iphone ya Disini kita tes di Android 12L Lusantara Project di kernel Super Ryzen ya Jadi file-file di video ini biasanya kita tes duluan ya Dan dipastikan file ini aman gak bikin error ataupun botflop ya Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini sebelum kita lanjut Kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes beberapa modul ya Jadi tapi kita tes satu-satu, kita akan coba tes modul dari touch screen improve buat game ya Disini kita ada siapin file-nya Oke ini dia modul game improve ya Dan kalau dilihat file-nya ya sekedar touch screen improvement Oke kita akan coba tes di device yang kita lagi pakai Redmi Note 5 wiret Dan disini modulnya universal ya, tinggal install biasa di magisk Dan ini buat touch screen improve untuk game ya Kita tes di Nusantara Project Android 12 kernel Super Ryzen ya Untuk yang kita pakai mode ROM-nya Jadi mungkin kalau kalian di ROM yang beda, Android yang beda, atau HP yang beda Tetap bisa ya, tinggal install biasa Oke dan disaranin juga Kalau kalian pakai magisk, pakai yang versi terbaru ya Kalau kalian pakai versi lama sekalian update aja Di sini kita pakai yang versi terbaru Dan kita ada pakai beberapa modul Oke yang kayak touch iPhone, mungkin kita off-in nanti ya Oke, kita off-in Dan sebelum kita off-in semua dan pasang, kita tes trolling tes sekalian ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati